Ibadah Niku memastikan siapapun kita hendak ibadah harus mengetahui tata cara. Itu yang disebut di dalam kitab ini, Niku ada istilah akobah, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Terus tahapan yang pertama Niki, siapapun kita Niki harus punya penguasaan terhadap apa yang akan kita lakukan. Kalau kita sedohnya Niki sakit memahami, gitu Niki, kadus mobil, sepeda motor memastikan siapapun orang sebelum menggunakan, Niki ngertos cara-cara ini. Bido merek, kadang-kadang bedo spesifikasinya, bedo cara-cara, cara menggunakan, cara perawatan itu bentuk. Melodipun ngetikakan, kalau nonton ibadah dilampai tanpa ilmu, niku ngeh mardudatun latuk balung, tidak diterima. Terus kita sholat, ngetos, sarat rukun sholat, kemudian kita niki sholat nge kedah ngetos, noposing ngetos saken patale, ngetos saken makruhnya, ngetos salam. Menang imboton ingatkan, nge boton ditampi, ngetos. Tidak akan diterima, niku sholat. Ketika jamaah juga begitu. Ada pengetahuan yang harus dipahami, dikuasai oleh siapapun orang yang dipentunjuk dhatos imam. yang akro, yang afko, yang akbersinan. Ini itu dipastikan. Siapapun diang-diang imam, ini ditasih rumin kali, Allah yarham kiai basuri alwi. Soalnya nanggung fatihai sedoyo makmum. Makmum juga begitu, harus bagaimana menjadi makmum yang baik, yang bisa mengantarkan keabsahannya ketika orang itu bermakmum. Ini makmum ngertes takbiratul ikhrami imam nikud datribun, ada makmum tidak tahu ngertes dugi sudah terlambat, harus bagaimana sikapnya, nonton lali-lali ini imam kinten-kinten apa yang harus dilakukan oleh makmum. Ini aku ketah ngertes. Tahapan pertama penguasaan terhadap apa yang akan dilakukan. Terima kasih telah menonton!